Saudara dua dusun di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur rusak parah diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Dua dusun yang rusak adalah dusun Kajar Kuning, Desa Sumber Wuluh, dan dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Hampir semua rumah yang ada di dusun tersebut rata dengan tanah, diterjang oleh banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain rumah, akses jalan menuju Curah Kobokan juga tertutup material vulkanik Semeru. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri dan BPBD diterjunkan untuk mengevakuasi warga dua dusun yang diterjang lahar dingin Semeru. Warga juga membawa sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Serotan lainnya di Kompas Petang, saudara, tujuh orang meninggal saat bus pariwisata yang ditumpangi masuk ke dalam jurang di Magetan, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi lantaran rem bus tidak berfungsi. Pariwisata atau peristiwa maksud kami yang terjadi di Jalan Cemoro Sewu Sarangan Magetan ini mengakibatkan tujuh orang meninggal. Tujuh orang itu termasuk pengemudi bus pariwisata. Sementara itu puluhan penumpang lainnya menderita luka serius. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tunggal ini yang mengakibatkan tujuh orang meninggal. Dugaan sementara rem bus tidak berfungsi sehingga pengemudi hilang kendali saat jalan berkelok. Selanjutnya, insiden ini dalam penanganan Polres Magetan. Salah satu penumpang selamat menyebutkan bus sempat menabrak kendaraan lain sebelum kecelakaan terjadi. Namun, tidak lama berselang bus hilang kendali dan masuk jurang lantaran pengemudi hilang kendali. Udah tanda-tanda bagaimana gitu Pak? Ya udah tanda-tanda dari sana udah nyondol mobil tadi. Sebelumnya? Karena remnya gitu Pak? Terus? Terus-terus. Maju lagi, urangnya blok. Jadi waktu turun sudah nggak angkat remnya? Usai jeda, Saudara Presiden Joko Widodo hadiri rapat persiapan akhir pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Joko Widodo hadiri rapat persiapan akhir pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep. Joko Widodo hadiri rapat persiapan akhir.